Oh iya Femmes, cumi juga bisa tuh dibuat menjadi taboh. Itu tuh sayur pendamping yang masuk pada sajian menu utama dalam budaya santap masyarakat Lampung. Sekilas gulai taboh memiliki tampilan yang mirip sayur lode. Bedanya gulai taboh yang biasanya memakai ikan, kali ini memakai bahan dasar daging cumi Femmes. Bumbu dan rempah yang dipakai juga berbeda. Pokoknya berasa banget deh Lampungnya. Banyak yang bilang gulai taboh dan sayur lode itu sama. Sebenarnya beda loh. Gulai taboh jadi lebih spesial karena ada tambahan keluar. Dalam bahasa lokal biasa disebut dengan tuba. Oh iya, gulai taboh dulunya cuma bisa ditemukan dalam acara-acara khusus di Lampung. Atau acara kumpul keluarga. Kalau sekarang sih, di luar dua acara itu udah banyak ditemukan gulai taboh. Di beberapa rumah makan di seluruh provinsi Lampung. Kapan aja bisa menyantapnya deh. Femmes, gulai taboh adalah kuliner khas yang berasal dari pesisir barat. Nama taboh punya arti santan. Maksudnya sih gulai santan Femmes. Pantesan aja, wajib pakai santan ya. Gulai taboh juga kerap disajikan dengan telur. Tapi kalian boleh tambahin apa aja kok. Asal bahan bakunya berasal dari protein. Selalu aja jodoh. Oh iya Femmes, memasak cumi emang gampang-gampang susah. Teksturnya yang kenyal banget harus dimasak dengan tepat. Sebaiknya cumi jangan diolah terlalu matang. Biar cumi yang dihasilkan gak alot. Udah mateng deh. Selamat makan. Lagi gak diet kan? Cumi juga punya kandungan gizi yang lengkap loh. Cumi punya fosfor yang mengandung kalsium dan berperan menguatkan tulang. Kalau tubuh kekurangan fosfor, bisa memicu terjadinya pengoroposan tulang Femmes. Sub indo by broth3rmax